Lingkaran diletakkan pada persegi yang memiliki luas 4 cm kuadrat Lingkaran dan persegi tersebut bersinggungan maka luas lingkaran adalah K Jadi gambarnya lingkaran itu dalam persegi dan bersinggungan Bersinggungan maksudnya pinggirannya seperti ini bersentuhan ya Coba perhatikan ini diameter lingkaran sama dengan panjang sisi perseginya ya Artinya panjang diameternya itu kan sama dengan panjang sisi persegi Karena jari-jari itu setengah dari diameter artinya jari-jari juga setengah dari sisi persegi ini ya Ingat rumus luas persegi itu sisi kuadrat Tinggal masukin ini kan 4 ya berarti 4 sama dengan sisi kuadrat Sehingga sisinya sama dengan akar dari 4 itu 2 Kalau s kuadrat sama dengan 4 harusnya s itu plus min 2 Tapi karena ini menyangkut ukuran panjang harus positif ya Nah berarti jari-jarinya sama dengan setengah dari sisi Sisinya 2 setengah dari 2 kan 1 Tinggal masukin ke rumus luas lingkaran Rumus luas lingkaran itu PR kuadrat ya Tinggal masukin sama dengan P Sorry Sama dengan P Ini 1 dikuadratkan 1 ya Berarti P kali 1 tetap P ya Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C Oke yang C ya Sebelum saya lanjutkan pembahasan soal selanjutnya Bagi yang ingin menonton video-video saya sebelumnya Bisa dilihat di playlist di channel saya ini Udah ada playlist Tiu, playlist TWK, playlist TKP Ada juga playlist Mix Maksudnya playlist Mix itu dalam 1 video Langsung ada soal Tiu, TWK, TKP sekaligus ya Nah bagi yang ingin download file soal hot terbaru Sesuai dengan kisih-kisih terbaru ya Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 Ada di deskripsi video ini link downloadnya ya Atau di komentar teratas video ini Ada ditulis link untuk mendownload soalnya Sebuah segitiga siku-siku memiliki luas 96 cm kuadrat Diketahui panjang salah satu sisi penyikulnya adalah 16 cm Kelilingnya adalah Oke kita buat segitiganya biar bisa tergambarkan ya Salah satu sisi penyikunya Kita anggap aja salah satu yang ini ya Ini 16 Terus sisi penyiku lainnya kita misalkan X yang ini ya Oke disini diketahui luas 96 cm kuadrat Ingat rumus luas segitiga itu setengah alas kali tinggi ya Setengah alas kali tinggi ya Setengah alas kali tinggi Tinggal masukin luasnya 96 Sama dengan setengah dikali alasnya 16 ya Dikali tingginya kita misalkan X tadi ya Oke 16 sama 96 bisa dong sama-sama dibagi 16 Atau 16 ini pindah ruas jadi pembagi ya 96 bagi 16 kan jadi 6 ya Oke 2 ini kan pembagi Pindah ruas jadi pengali ya Oke sorry Steam saya kebuka 6 kali 2 12 ya Jadi X nya sama dengan 12 Oke berarti ini 12 ya Nah yang ditanyakan kelilingnya Kan kelilingnya cara nyarinya 16 ini tambah 12 ini tambah sisi miring ini Jadi kita cari dulu sisi miringnya Bisa pakai Apa Teorema Pythagoras ya Tapi bisa aja kita pakai perbandingan dasar Pythagoras Coba 12 sama 16 ini kan perbandingannya 3 berbanding 4 ya Berarti 3 4 itu kan Pythagoras pasangan 3 4 kan 5 ya Nah 5 ini kan hasil perbandingan sederhananya Seperti tadi 16 ke 4 kan dibagi 4 12 ke 3 kan dibagi 4 Berarti siapa yang dibagi 4 hasilnya 5 2 20 Artinya Sisi miringnya ini 20 ya Nah kelilingnya tinggal kita hitung nih 20 tambah 16 tambah 12 48 ya Saat nyari 20 ini Kalau kita pakai Pythagoras Bisa ya Kita misalkan aja Sisi miringnya ini P Jadi P kuadrat Sama dengan nih 16 kuadrat Ditambah 12 kuadrat ya 16 kuadrat itu 256 Ditambah 12 itu 144 ya Kalau di jumlah ini Sama dengan 400 ya 400 itu kan sama dengan P kuadrat ya Nah kalau di akar kan 20 nanti dapat ya Bisa pakai kayak gini untuk Menghitung sisi miringnya Dalam suatu pesta Banyak tamu yang hadir adalah 50 Ini maksudnya 50 orang ya Jika para tamu saling bersalaman Maka banyaknya salaman yang terjadi adalah Oke soal seperti ini Biasanya dikerjakan dengan kombinasi ya Jadi banyaknya tamu 50 Oke kombinasi Kan salaman itu kan 2 orang 2 orang ya Jadi kombinasi 2 Tapi sebenarnya tanpa pakai kombinasi seperti ini Kita bisa pakai Cara cepat ya Jadi caranya Ini 50 ini dibagi 2 Atau setengah Dikali Banyaknya tamu 50 ya Terus dikali Banyaknya tamu ini dikurang 1 Selalu dikurang 1 ya Kalau bersalaman Atau bertanding gitu ya Ini 49 ya Terus 50 bagi 2 Ini kan bagi 2 ya Berapa? 25 ya Jadi tinggal 25 kali 50 Cepatnya gini aja 25 kali 50 25 kali 50 Itu kan 1 250 ya Tapi kan kurang 1 ya Kurang 1 dari 25 Berarti ini dikurang 25 Sama dengan ini ya Oke cara cepat Kalau kali Tapi kali biasa aja 25 kali 49 Gini bisa ya 25 kali 49 Kali aja pasti dapat ini nanti ya Oke Tapi Untuk kasus-kasus tertentu Dan Soal yang lebih variasi Seperti soal latihan di Chatbkn.com Bagi member chatbkn.com Cara seperti ini Justru Dipakai ya Jadi bagi member Langsung aja fokus di Pembahasan soal yang ada Dalam paket-paket Chatbkn.com itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!